Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Saudara dan saya diterima oleh Tuhan Jikalau kita hitung-hitung apakah kelebihan kita sehingga kita diterima oleh Tuhan Saudara satu-satunya alasan mengapa kita diterima oleh Tuhan Yaitu karena Kristus dia telah membayar seluruh hutang-hutang dosa kita Dan kita menjadi anak-anak Allah Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara apakah asosiasi saudara ketika saudara mendengar kata menerima Kemungkinan saudara kita akan mengasosiasikannya dengan sesuatu yang menyenangkan kita bukan Karena kita menerima sesuatu Ternyata apa yang dikatakan Ayub Di dalam kitab suci perlu kita renungkan lagi Ayub pernah berkata begini dalam Ayub Pasal 2 ayat 10 Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk Sudara konteksnya adalah ketika istrinya Ayub Memerintahkan Ayub mengutuki Tuhan karena penderitaan yang dialaminya Sudara pastilah pengertiannya bukanlah Allah memberikan yang tidak baik kepada kita Karena tidak ada yang tidak baik dari Allah Namun saudara kita tidak mengerti apa yang Allah putuskan dan apa yang Allah kerjakan Karena hikmat Allah itu jauh lebih tinggi Daripada apa yang dapat kita capai Dan kasih Allah itu kasih yang terbukti Sudara ternyata sebagai orang percaya kita harus belajar menerima apa yang Tuhan kehendaki Karena itulah ekspresi dari iman Khususnya juga kita belajar menerima orang yang mungkin bersalah atau menyakiti kita Atau ada orang-orang yang kurang berkenan kepada kita Sudara sebenarnya itulah kenyataan bahwa kita adalah murid-murid Kristus Ketika kita menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus Sudara mari kita membaca Fileman pasal 1 ayat 17-25 Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri Dan kalau dia sudah merugikan engkau Ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu, aku tahu Lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu Salam kepadamu dari Epafras, temanku, sepenjara karena Kristus Yesus Dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku Kasih karena Tuhan Yesus, Kristus menyertai rohmu Sudara yang dikasih oleh Tuhan Setiap orang tidak pernah berhutang di dalam kehidupannya Pertama ketika seorang bayi lahir, maka ia sudah berhutang kepada orang tuanya Atau secara khusus kepada ibunya tentunya Namun berapa banyak manusia di dunia ini bersikap seakan-akan Ia tidak pernah berhutang kepada siapapun Bahkan tidak pernah mau menyadari, mau menerima bahwa ia berhutang kepada Tuhan Sudara sebagai orang percaya, penerimaan Tuhan atas kita di dalam Kristus Dengan Kristus mati bagi kita Menyatakan dengan terang benderang hutang kasih kita yang begitu besar kepada Allah Sudara Rasul Paulus mengingatkan Filemon Bahwa memang Onesimus berhutang kepada Filemon Tetapi Filemon juga berhutang kepada Rasul Paulus Dan tentu saja Rasul Paulus dan mereka semua serta kita semua berhutang kasih kepada Kristus Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah Itulah bunyi Roma 15 ayat yang ke-7 Sudara firman Tuhan bagian ini berkata demikian Sudara Rasul Paulus menulis tentang Filemon disebut sebagai teman seiman Di dalam bahasa Yunaninya itu koinonos Yang kita kenal seringkali koinonia Sudara koinonia itu kita mengerti sebagai persekutuan Sudara apa itu persekutuan? Itu artinya mengambil bagian Atau menerima bagian Sudara kita orang percaya Ada dalam persekutuan orang-orang percaya dalam tubuh Kristus Kita menerima bagian yang sama Yang pertama kita menerima bagian roh kudus Kita menerima bagian pengharapan yang sama Kita menerima bagian warisan kerajaan Allah yang sama Dan semuanya ada di dalam Kristus Sudara disitu Rasul Paulus menyebut Filemon sebagai Koinonos Yaitu teman seiman Yaitu orang-orang Yang seperti Paulus yang menerima berkat-berkat sorgawi yang sama Nah sudara Dengan dasar itu Rasul Paulus mendorong Filemon Sebagaimana Rasul Paulus menerima Filemon Dan Filemon menerima Rasul Paulus karena mereka diterima oleh Tuhan Dan menerima apa yang daripada Tuhan Sebagaimana Rasul Paulus menerima Onesimus Maka Filemon pun perlu menerima Onesimus Karena Onesimus sama dengan Filemon dan sama dengan Rasul Paulus Mereka ada di dalam koinonia Persekutuan di dalam Kristus Sudara disini Rasul Paulus ingin mengatakan kepada Filemon bahwa Sebetulnya Filemon perlu menanggung semua Tentang Onesimus Apapun kesalahan Onesimus Tetapi Rasul Paulus berkata Rasul Paulus rela berbagi bagian Dalam segala kesulitan Daripada Filemon Kenapa Rasul Paulus berkata Filemon Mempunyai kewajiban menanggung semuanya Tentang Onesimus Karena Filemon Juga adalah orang berhutang kepada Rasul Paulus Namun Rasul Paulus Yang adalah koinonosnya Filemon Dia ingin berbagi Dengan Filemon Sudara yang dikasih Tuhan Itulah keindahan persekutuan Sudara keindahan persekutuan itu Kita bukan saja sebagai orang Yang menerima Tetapi kita sebagai orang yang memberi Di dalam koinonia Sudara-sudara Kasihnya adalah kasih resiprokal Kasih yang saling Sehingga sudara kita bisa saling menguatkan Saling menutupi kelemahan Saling melengkapi Sehingga kita mampu dimampukan Untuk hidup Sesuai dengan hendak Allah Dan berkenan kepada Allah Sudara setiap kita Pasti ada kelemahan Ada kekurangan Tetapi sudara ketika kita dalam persekutuan itu Sudara Dimana ada kasih resiprokal Kasih yang saling itu Sudara Kita sama-sama Bertumbuh Kita sama-sama dibangun Kita sama-sama melakukan kendak Allah Sudara itulah indahnya di dalam Kristus Kita belajar menerima Satu dengan yang lain Karena Kristus Telah menerima kita Yang kedua Sudara ketaatan kita kepada Kristus Adalah ketaatan karena anugrah Ketaatan yang seperti ini adalah Ketaatan yang rela melakukan Sekalipun lebih Sudara firman Tuhan berkata Dengan percaya kepada ketaatanmu Kutuliskan ini kepadamu Aku tahu lebih daripada permintaanku ini Akan kau lakukan Sudara Betapa Confidennya Rasul Paulus Terhadap Filemon Sudara Tidak lain dan tidak bukan Di dalam diri orang percaya Kristus hidup di dalamnya Sudara Tuhan Yesus Mengajar kepada kita Sebagai orang percaya Di dalam Matius Pasal 5 Ayat 40 Demikian Dan kepada orang yang hendak Mengadukan engkau Karena mengingini bajumu Serahkanlah juga jubahmu Dan siapapun yang memaksa engkau Berjalan sejauh satu mil Berjalanlah bersama dia Sejauh dua mil Sudara inilah Ajaran Tuhan Yesus Ini bukan sekedar sebuah ajaran Tetapi sudara-sudara Ini sebuah Respons Yang tepat Terhadap anugrah Yang berlimpah-limpah Yang Kristus berikan Ketika Kristus mati Deskiosal Sudara Rasul Paulus berkata Filemon Akan melakukan Lebih Daripada permintaan Rasul Paulus Sudara Itu adalah ketaatan Karena anugrah Bukan ketaatan Karena terpaksa Tetapi ketaatan itu Lahir daripada anugrah Sehingga sudara Betapa dahsyatnya Anugrah Tuhan Kepada kita Sehingga anugrah itu Memberikan satu kekuatan Kepada kita Untuk melakukan Apa yang Tuhan Gendaki Dengan sukacita Bahkan melakukannya Dengan sungguh-sungguh Dan sebaik-baiknya Sudara yang kasih dalam Tuhan Anugrah Yang Tuhan berikan Kepada kita Satu anugrah Yang mahal Dan sangat mahal Karena Anugrah itu Senilai dengan Nyawa Yesus Kristus Yang menanggung dosa kita Oleh karena itu Sudara yang kasih dalam Tuhan Saya percaya Setiap orang Yang telah menerima Anugrah Kristus Tidak pernah Anugrah itu menjadi sia-sia Anugrah itu akan berbuah Melimpa-limpa Bagi kemuliaan Tuhan Sudara dan saya sudah menerima Anugrah Tuhan Mari kita terus renungkan Apakah anugrah Yang engkau dan saya terima itu Berhenti sampai di situ Atau Dia mulai berbuah Dan semakin lebat Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Untuk kebenaran firmanmu Yang menyentuh hati kami Disentuh oleh kasih Kristus Yang semikian mulia Dan berharga Karena kasih itulah Yang mengubah hidup kami Sehingga hidup kami Menjadi hidup Yang didorong Untuk hidup berkenan Kepada Tuhan Karena kasih Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati